Sebuah pabrik plastik di wilayah Kampung Tengkolo, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tanggaran, Bantan mengalami kebakaran hebat. Diupan angin yang kencang serta banyaknya material bahan plastik yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan pabrik. Enam unit mobil pemadam dikerahkan dan 50 personil diterjunkan ke lokasi untuk membadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat melakukan pengisian daya handphone oleh salah satu karyawan yang bertugas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, akibat peristiwa kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tanggerang, Banten, Haslugara, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!